Diagnostik dengan Supervisor Profesor Dokter-Dokter Cokorda Gede Bagus Mahadewa MKAS Spesialis Berdasar Konsultan Spinal Dengan outline dari presentasi saya siang ini adalah dengan general information atau informasi umum terlebih dahulu, indikasi dilakukannya beruhul diagnostik ini dan bagaimana teknik operasinya Seperti yang kita tahu, Traumatic Brain Injury ini merupakan salah satu penyebab kematian atau penyakitan atau morbiditas yang tinggi di dunia ini di mana bahkan Traumatic Brain Injury ini bahkan diberikan julukan Silent Epidemic di mana tingkat kejadiannya cedera kepala ini atau Traumatic Brain Injury ini sangatlah tinggi di negara-negara dengan Low atau Middle Income Country jika kita bandingkan dengan High Income Country dengan di asosiasikan di mana peningkatan kematian pada tingginya tingkat kematian pada Low and Middle Income Country mengapa pada Low and Middle Income Country bisa menyebabkan terjadi insidensi tingginya insidensi mortalitas dan morbiditas di sini terjadi adanya keterbatasan daripada sumber daya di mana sumber daya ini bisa mengenai tenaga kesehatan kemudian dana atau dana untuk kesehatan dan kemudian terbatasnya alat-alat CT scan untuk diagnostik daripada Traumatic Brain Injury tersebut sehingga jika tidak dilakukan diagnostik dengan cepat tidak bisa dilakukan penanganan dengan cepat kemudian apa itu Burhold Diagnostik? Burhold Diagnostik ini adalah di mana suatu tindakan membuat adanya lubang di kranium untuk melihat apakah ada atau tidaknya pendarahan ekstra asial sebelum dilakukan kraniotomi untuk evakuasi perdarahan jika ada ini merupakan sebuah alat diagnostik dan juga bisa merupakan life-shipping prosedur untuk penyelamatkan jiwa kapan sebenarnya dilakukan indikasi untuk daripada Burhold Diagnostik ini dilakukan? Burhold Diagnostik ini dilakukan dengan melihat adanya indikasi klinis di mana kita melihat sendiri pasien tersebut mengalami penurunan dalam hal ini adalah penurunan dari kesadaran dengan menggunakan GCS score kemudian kita melihat di mana adanya pupil yang berdilatasi unilateral dan tidak reaktif dengan cahaya kemudian tiba-tiba terjadinya paralisis pada bagian kontralateral daripada pupil yang berdilatasi tersebut jadi indikasi di sini adalah suatu indikasi akut di mana itu semua terjadi kalau misalnya kita melihat itu terjadi kemudian kapan kita direkomendasikan untuk mengaplikasikan indikasi tersebut itu rekomendasi ini dilakukan ketika pasien yang dengan GCS yang stabil tiba-tiba mengalami penurunan seperti yang saya bilang tadi dan pasien yang tidak pupilnya tidak isokor awalnya menjadi anisokor tiba-tiba dan awalnya tidak ada kesalahan lateralisasi terjadi kesan ada lateralisasi ke kanan ataupun ke kiri kemudian kriteria lain adalah ketika akan dilakukannya tindakan laparotomi ketika akan dilakukannya life-saving prosedur yang lain seperti laparotomi eksplorasi karena ada trauma tumpul abdomen tiba-tiba ditemukannya ada adanya pupil anisokor dan tidak sempat dibawa untuk lakukan CT scan kenapa hal itu bisa terjadi? karena buruhul diagnostik ini dilakukan pada suatu keadaan yang akut di mana dipercayai bahwa keadaan akut ini terjadi karena pendarahan dari ekstrasial ekstrasial daripada otak tersebut menekan otak dan menyebabkan herniasi di mana di sini ada tipe-tipe herniasi yang biasa kita sudah sering dijelaskan di mana ada subvalsin herniation kemudian transcalvarial herniation kemudian atau transtentorial herniation dan ada uncal herniation di mana di sini terjadi pada keadaan-keadaan klinis di sini terjadi adalah uncal herniation di mana perdarahan menekan otak sehingga bagian medial daripada temporal mengalami herniasi yaitu bagian uncal daripada temporal mengalami herniasi herniasi ini akan menekan batang otak seperti yang kita ketahui batang otak terbagi jadi tiga yaitu mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata yang mengalami penekanan di sini adalah bagian mesencephalon di mana yang kita bisa ketahui yang kita ketahui bahwa mesencephalon itu sendiri ada nukleus cranial nerve tiga di mana cranial nerve tiga ini membawa saraf parasimpatis dan juga motorik otak-otak bola mata jika dia menalami jika uncal ini menekan daripada saraf daripada nukleus atau penjaras-jaras daripada oklomotor cranial nerve tiga ini maka yang terjadi akan adanya parasimpatis tidak jalan yaitu di nukleus edinger westpal tidak jalan sehingga simpatis lebih dominan sehingga pupil akan berdilatasi dan karena jaras daripada cranial nerve tiga itu tidak ada penyilangan jadi penekanan daripada penekanan daripada uncal di bagian mesencephalon yang ipsilateral akan menyebabkan dilatasi bagian yang ipsilateral kemudian dari dari gambar niki kita lihat adalah ada krus cerebri dimana disini krus cerebri ini adalah dilalui oleh kortikospinal dan kortikospinal yang kita ketahui adalah kortikospinal ini untuk motorik primer jaras-jaras motorik primer atau motorik yang primary motorik dimana kalau misalnya ini juga tertekan oleh uncal herniation ini akan mengakibatkan adanya paralisis di bagian kontralateral mengapa kontralateral karena adanya dekusasio di bagian piramis yaitu di bagian di medula oblongata sehingga terjadilah kontralateral daripada lesi jadi jika terjadinya herniasi ini akan didapatkan dilatasi pada ipsilateral daripada lesi dan kontralateral paralisis dari lesi tersebut kapan dimanakah sebaiknya dilakukan bruhol diagnostik ini secara umum jika jika bisa dan bisa dilakukan bruhol sebaiknya dilakukan di ruang operasi dengan karena adanya peralatan untuk kraniotomi dan kemudian pencahayaan yang bagus dan sterilitas yang lebih bagus kemudian adanya asisten atau perawat yang memang berkempatan untuk membantu kita dan dimana disini disebutkan bahwa pasien-pasien lebih daripada 30 tahun disarankan untuk dilakukan di ruang operasi tersebut tapi jika tidak dapat dilakukan di ruang operasi atau ruang operasi sedang tidak tersedia operasi bruhol emergency bruhol diagnostik bisa dilakukan di emergency department atau di IGD di dimana kita melakukan pertama kali melakukan pemilihan bruhol lokasi bruhol pertama-tama kita melihat dimana pupil yang berdilatasi jadi pilihan pertama adalah kita lihat pupil tersebut jika pupil bagian kanan berdilatasi kita melakukan bruhol diagnostik di bagian kanan tapi jika misalnya kedua pupil itu berdilatasi kita lakukan pada pupil yang berdilatasi paling pertama tapi jika kita mengetahui hal tersebut kemudian jika kita tidak mengetahui hal tersebut dan pupil berdilatasi kedua-duanya kita melakukan bruhol di bagian yang paling terlihat adanya trauma eksternal kemudian jika tidak kita mengetahui ada tanda-tanda eksternal yang jelas kita melakukan itu di bagian kiri daripada temporal dan di sini di highlight di mana bagian yang pupil dilatasi sebaiknya bruhol dilakukan di pupil yang berdilatasi di ipsi lateral dibandingkan kita adanya paralisis yang dikontrol lateral jadi yang paling pertama kali kita lihat adalah ipsi lateral pupil yang berdilatasi di ipsi rata ipsi lateral kita lakukan bruholnya ini seperti yang tadi untuk diagram yang bisa saya sampaikan untuk bruhol lokasi bruhol di mana bruhol pertama kali adalah di bagian temporal bagian temporal kemudian jika negatif kita bruhol kedua kita akan lakukan di bagian di oksipital ataupun di frontal kemudian yang ketiga akan kita coba kalau sudah oksipital atau di frontal kita akan lakukan bruhol yang ketiga kemudian jika juga negatif kita akan melakukan kranieptomi tapi kalau misalnya kita sudah mendapatkan hasilan positif akan dilanjutkan akan kita melihat bagaimana apakah itu akut subdural hematum atau epidural hematum dan kita akan mengevakuasi klotnya dengan kranietum kemudian disini juga di bagian ini untuk melihat bagaimana untuk menentukan bagaimana lokasi buruhol tersebut dimana buruhol kita lihat paling pertama adalah bagian bagian pupil yang berdilatasi paling pertama kemudian kita buruhol bagian temporalnya tersebut kemudian jika negatif kita ke bagian kontral lateral daripada temporal buruhol tersebut kemudian juga negatif kita akan ke bagian frontal buruhol yang ipsilateral dengan buruhol yang pertama dan juga jika negatif kita akan ke paretal buruhol daripada buruhol yang pertama ipsilateral nah jika ada hasil yang positif kita akan mengevakuasi hematumnya tapi jika tidak ada jika kita tidak mengetahui mana pupil yang berdilatasi duluan ataupun pupil itu berdilatasi kedua-duanya dan tidak ada trauma yang jelas kita menggunakan kita akan memburuhol bagian temporal kiri terlebih dahulu disini untuk lokasi daripada buruhol untuk lokasi dimana kita akan melakukan buruhol tersebut dimana untuk bagian di temporal buruhol itu sendiri dikatakan disini dua jari di atas pinah atau di atas telinga daun telinga dan dua jari di depannya kemudian untuk paretal buruhol dikatakan disini mungkin masih kurang jelas paretal buruhol di atas dua jari di atas pinah dan tiga jari di belakang dan tiga jari di belakangnya kemudian untuk frontal buruhol itu sendiri lokasinya adalah tiga jari dari midline dan tiga jari di atas hairline nah disini bisa dilihat dari gambar yang lebih jelas untuk dimana melakukan buruhol diagnostik tersebut jadi dua jari di atas pinah atau di atas telinga dan dua jari di depannya disana seperti ini akan dilakukan buruholnya di bagian ini disini kalau untuk insisi dari bagian temporal buruhol kita lihat dari bagian T dua jari di atas dua jari di atas telinga dan dua jari di depannya dimana mulai dari root of zigoma disini ada root zigoma Z dilambangkan dengan huruf Z kemudian dan satu sentimeter di depan ragus untuk kenapa satu sentimeter di depan ragus untuk menghindari terkenanya superficial temporal artery kemudian untuk parietal incision lebih dilakukan di bagian superior dan bisa di hubungkan dari temporal incision ke bagian parietal incision tersebut sekarang untuk bagian sub-hospital incision tapi ini mungkin agak jarang dilakukan incisi dari sub-hospital dilakukan 3 cm medial dari arah mastoid eminence bisa kita lihat disini bagian mastoid eminence nya dan 3 cm ke medial bagian sub-hospital incision nya tapi ini jarang dilakukan karena sangat dekatnya incisi ini dengan transverse sinus jadi kemungkinan untuk mencedari transfer sinus dan menyebabkan perdarahan itu sangatlah tinggi bagaimana approach daripada burhol diagnostik sendiri disini burhol lokasi dari burhol diagnostik itu bisa dihubungkan untuk membuat trauma flap jadi jika dari paling pertama adalah dari temporal line temporal burhol tidak ditemukan apa-apa kita bisa pindah ke bagian frontal kemudian ke bagian parietal jadi jika tidak ditemukannya halo kong haram halo kong haram oke prof halo oke 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 mumpung kong haram ngasih gambar coba ini kan bukan question mark ini trauma flap namanya atau front oke hey kalau question mark itu sampai mana kakinya, biar jelas di question mark dibilang ujian bedah umum sudah chief mau jadi spesialist bedah, gak tau question mark Pak Gung dibantu ini namanya platform flat nah question mark yang mana kalau ada bawa ininya untuk menandai ada saya uji nasional nak tau question mark spesialist bedah bisa bikin bisa bikin warna hijau jangan kita coba dulu prof ini selamat menikmati 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 sehingga selamat menikmati 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 setelah dilakukan drill dan drill berhenti sendiri kita akan kontrol bleeding dengan menggunakan bone wax dan kita menggunakan bone wax ataupun dengan menggunakan counter selanjutnya adalah komplikasi apa yang bisa terjadi pada komplikasi apa yang mungkin terjadi pada buruhul diagnostik ini hal yang pertama kali mungkin terjadi adalah brain laserasi dimana kita terlalu dalam untuk melakukan buruhnya sehingga brain pun juga ikut injur kemudian terlalu dekatnya kita melakukan buruh terhadap temporal arteri sehingga superficial temporal arteri bisa terluka dan menyebabkan perdarahan lebih besar lagi atau bisa menyebabkan fascial nerve injur karena kita terlalu dekat melakukan buruhulnya di bagian yang salah dan kemudian karena tidak steril atau dilakukannya buruhul ini di IGD yang sterilisasinya kurang bisa terjadinya meningitis ataupun brain access atau infeksi kemudian disini ada tips tips dimana jika ketika melakukan buruhul bukan hematum yang keluar atau perdarahan yang keluar melainkan otak yang keluar kemungkinan perdarahannya adalah di bagian kontral lateral kemudian kemudian setelah buruhul diagnostik ini merupakan life-saving procedure dan jika sudah dilakukan dan ada waktu untuk dilakukannya intervensi lebih lanjut dan juga untuk kemungkinan untuk dirujuk jangan mendelay transfer daripada pasien tersebut kemudian pitfall yang sering terjadi pada pelaku dalam melakukan buruhul diagnostik ini adalah karena di bagian temporal itu tulangnya cukup tipis jika tidak menggunakan otomatik buruhul bisa terjadi brain laseration tersebut sehingga terlukanya kortex daripada brain tersebut sekian presentasi dengan buruhul diagnostik dari kami dari saya Prof terima kasih terima kasih Pak Arra bagus sekali lengkap silahkan kalau ada pertanyaan izin Prof dianggung seriak Pak ya terima kasih terima kasih untuk Dr. Gungara atas presentasinya disini saya ingin bertanya tadi kan sempat dijelasin kalau misalnya ada tanda-tanda seperti pupil dilatasi silateral ataupun ada tanda-tanda trauma dari eksternal itu itu biasanya dilakukan buruhul diagnostik di tempat itu tapi kalau seandainya tidak temukan tanda-tanda itu itu kenapa buruhulnya dilakukan di sebelah kiri ya dan kenapa harus ditemporal lalu apakah ada bacaasan berapa lubang boleh dilakukan buruhul mungkin Niko pertanyaan Tiam Prof ya silahkan terima kasih Bli Gung Surya jadi kenapa dilakukan di bagian temporal jika kalau misalnya tidak ditemukan adanya tanda-tanda lokalisasinya itu merupakan studi epidemiologis dimana paling banyak kemungkinan terjadinya perdarahan tersebut ada di bagian temporal dimana disini dikaitkan dengan tulang dari bagian temporal tersebut yang cukup tipis dan jika terjadi high velocity impact bagian temporal itu pasti kemungkinan untuk terjadinya fraktur dan menyebabkan laserasi di bagian temporal itu yang pertama itu menjadi bagian dari studi studi epidemiologi kemudian pertanyaan keduanya kalau misalnya berapa maksimal lubang yang diberikan untuk bruhul diagnostik itu kalau saya tidak salah baca tapi saya lupa dimana menemukannya itu maksimal tiga tiga lubang untuk dilakukan bruhul jadi tiga lubang setelah tiga lubang dan jika tetap tidak ditemukan adanya vokalesi akan dilanjutkan dengan kraniektomi seperti ini mungkin prof ada tambahan ini ke prof suksum ya bagus pertanyaannya dari gong surya jadi kalau pasiennya di depan mata deteriorate kemudian awalnya mungkin kata orang mulai dari kiri kemudian setelah kita datang sudah mintri asis dua-duanya di kiri tidak ada jejas tidak ada praktum yang menang sepakatannya dominan hemisphere di temporal ya karena dominan hemisphere yang membuat cepat sekali jadinya decrease of consciousness dan di kiri temporal adalah daerah yang paling sering herniasi utal dan peluang untuk diselamatkan lebih tinggi daripada dibiarkan selain daripada itu kalau sudah jelas ada fraktur ya disana duluan kalau sudah jelas hematum disana duluan apalagi lengkap sekali di tempat fraktur ada hematum mediasis kiri selat hematum setanang kiri duluan temporal temporal mungkin kurang tampak ikuti sesuai gambaran insisi trauma flap tadi kita baru ke frontal begitu positif lanjutkan insisinya jadi insisi di masing-masing titik itu membayangkan akan melakukan insisi trauma flap jangan semarangan insisinya maksudnya di temporal insisinya vertikal di oksipital horizontal di frontal insisi vertikal gimana kamu nih sambung nanti insisinya zik-zang jadi anggap kita mau insisi trauma flap tapi sepotong-sepotong dulu insisi di temporal itu dua jari di depan tragus anggap agak melok sedikit jangan tegak lurus gak bisa dilanjutkan kalau trauma flap buat di lutar sekitik-kitik trauma flap tapi insisinya jadi ngikut lanjut insisi itu maksudnya jadi supratentorial tiga hole maksimal kalau gak ketemu jarang tapi coba di posa posterior satu hole jadi empat di satu sisi terus kalau gak ketemu kalau sudah jelas itu indikasinya kecuali setelah indikasinya kalau sudah jelas indikasinya ada wow pasiennya deteriorate di depan kita CT scan kejauhan samaan tidak bisa dipindah banyak alasan untuk CT scan dan perlu imediat dekompresi life shipping sambil mau transfer jangan masuk oka dulu untuk burukul diagnostik transfer itu berbarengan semua ambulan datang tim evakuasi datang dokter berdasar yang jaraknya 100 kg sudah diubungi sudah siap tapi pasiennya di depan mata tadi ngomong minta juz sekarang tiba-tiba ingat nah itu di mobil ambulan pun anda lakukan burukul kalau pasti pasang tapi jangan dilanjutkan kraniotomi cuman kalau memang layanan bedah sarap tidak ada dan bedah sarap layanan bedah sarap di rumah sekit anda itu dipimpin dari seorang pedah umum lanjutkan kraniotomi jadi harus tahu situasinya misal bertugas di rumah sekit pulau merah gimana pulau merah mbak lihat di peta kalau disana terbedah umum spesialis ya kerjakan spesialis harus ngirim ke kasal repot kerjakan begitu positif insisi trauma flab lagi tapi kalau negatif semua jangan keren 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 dekompresi aja dulu dengan dekompresi pressure itu 70-an persen sudah decrease penyebabnya kita tidak lihat di skene memang tidak ada penyebabnya ada sesuatu ini dengan dekompresi kraniotomi separuh nambal-nambal temporal bisnya sampai ke frontal makanya kalau barangkali bisa perpanjang kehidupan disini sambil menyiapkan transfer kraniotomi sudah kasih keren lengkap baru datang medifaknya pakai pesawat anti-bin ke Pulau Merah ya angkut dia dia kan di skes oh ya benar Udum ya hebat memang tidak ada pergerakan tapi tindakan airway untuk dekompresi sudah benar kira-kira demikian Bung Seria bisa dipahami ya ini matos sesumpas untuk penyelatan perut ada lagi pertanyaan ada lagi pertanyaan mungkin silahkan saya kira Burhul eksplorator ini adalah kompetensi dokter bedah umum ya bahkan nanti kalau memang ada dokter dengan kompetensi tambahan khusus dilatih untuk Burhul itu mampu bisa ya sementara bedah umum bedah syarab pasti bedah umum sangat kompeten untuk melakukan Burhul diagnostik ya prof pasti scan ada tapi ini kapis laporatomi anisokor seperti tadi sudah dijelaskan ya langsung lakukan Burhul diagnostik di tempat mitrasis temporal langsung tidak 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 ada hematum dari awal anisokor kemudian apa dicari ya mungkin ada ICH disana yang berkembang saat perdaraan lien dan sebagainya itu terjadi gigim-gigim hebat terjadi gangguan pembekuan seperti DIC karena konsumtif termosotopenia kondisi kecil besar gede dia begitu Burhul diagnostik tampak bayang-bayang kebiruan misalkan dibuka ada ICH-nya sedikit ada ICH dan seduran sedikit nah itu positif ditanyikan dasar kelakutan karena itu pernah kita kerjakan di sanglah meskipun ada tidak sempat gitu maksudnya sedang durante kita kerjakan kita lanjutkan juga hold di protein lanjutkan trauma flap ingat ya trauma flap jangan question mark jangan bandel gitu loh udah dikasih tau trauma flap tapi dia question mark mirip kayak iya question mark itu tanda tanyanya kecil kalau trauma flap tuh gobleh gitu tanda tanya apa itu itu trauma flap namanya pernah kalian bikin menurut tanda tanya kan kecil kan tanda tanya gimana tanda seru tanda tanya ya begitu kecil itulah question mark tapi ini kok tanda tanya oh segede gitu nah ada tanda tanya tanda tanya yang megalomania itulah trauma flap kalau dipahami jangan ngeyel seperti yang saya uji uji di nasional siapa kenapa harus bandel gitu ya question mark khusus untuk temporal mesh EDH ICH SDH apalah yang mau kalian evakuasi temporal top frontal yang clear paretal yang bersih yaudah question mark pertanyaan apa jawabannya saya kira sudah jarang dilakukan karena rumah sakit kita tipe pendidikan semua serba ada jadi properly sidisk jangan tiba-tiba karena pingin burhol diagnostik pasiennya yang anisokor langsung buat poka atau majarin burhol diagnostik exploratory bukan bukan begitu ini nice to know imitasinya caranya menyambungkan insisi tiga itu jangan insisinya egois satu kipot tangan yang satu kipot kalau gimana mau nyambungin ngerojak jadi insisi dibuatlah garis bayang-bayang dan insisi lainnya baru insisi temporal oksifital frontal dia usahakan bingung yang mana duluan itu kayak mau insisi itu yang mana duluan temporal oksifital frontal positif lanjutkan kalau positif di temporal lanjutkan juga kalau positif di oksifital apa di parietal lanjutkan apalagi kalau positif di frontal kan memang begitu perjalanan garis yang rencananya anda buat makanya jangan egois insisinya semua vertikal yang gimana nyambungin anda bingung saya juga bingung gimana buatlah garis bayang-bayang dulu sehingga insisinya bisa agak belok sehingga kalau disambungin cantik jangan siku-siku nanti gimana dari insisinya oh kan tidak perlu kosmetik bukan kosmetik itu ada arteri kalang kabut kamu menyait tidak tubuh dan sebagainya ototnya kita cobain sisi vertikal ada ikutian terus hati-hati jangan beneng vena kelihatan tampak vena temporal superficial disana kamu insisi mundurin dikit atau kelihatan arterinya potenut STA nya insisi di STA ngapain coba terus terlalu bawah melewati si goma ya nefis 7 kena sempengot abis sudah digunung sudah negatif sempengot itu bonusnya terlalu morbidnya terlalu banyak jadi hati-hati tau lah gimana jalannya facial nerve dari koramen stilum keluar bercabang tau lah sedikit jangan betul-betul petang diet sekali belajar lihat peta atlas ada waktu kan istirahat di rumah jaga sudah sehat kurangi sudah sempat 12 jam istirahat tidur jangan tambah gemuk kalian disuruh istirahat jadi celeng di rumah tetap agak lembakan yang cukup kreatur istirahat terus apalagi tadi yang perlu saya tambahkan ya kegiatan buruk eksplorator sudah sangat jarang hampir di tinggalkan kekali di daerah yang kurang beruntung belum punya skis dan benar sarapnya tidak ada benar umum yang bergerak di apa namanya VR UGD UGD bedah itu ada bedah umum yang khusus mengerjakan head ya belajar terus itu berningkapnya biar naik terus di sanglah FKUNUD udah umum kami ajarin itu burukul kemudian kranetomi elevasi kami ajarin bahkan EDH sudah lanjut wajib bisa kalian dipersiapkan untuk ke timur jangan sampai spesialis bedah ada pasien EDH langsung gemeter tangannya gimana dan betul-betul seorang penyelamat itu beruntung dari kepala sampai ujung kaki harus bisa kerjakan ada yang tidak bisa dikerjakan tapi ingat kompetensi kalau lupa belajar lagi ada tuntunan youtube ada tuntunan pdf modul akan baca-baca susah ingatnya gimana menyimpan modulnya ini berdasar Udayana punya youtube tinggal subscribe youtube berdasar Udayana kalian pilih-pilih mau belajar apa itu sudah ada EDH divideokan DPRESS divideokan SDH ICH semua sampai pemeriksaan klinis tidak ada alasan tidak tahu kalau memang ingin tahu mau tahu dan ada istilahnya keharusan tahu karena bertugas sendiri ini kompetensi benar umum benar dasar benar 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 apalagi benar benar meskipun sudah jarang dikerjakan nice to know dan kalaupun ada kondisi yang memaksa kita mengerjakan harus bisa sampai disini ada pertanyaan lagi jadi yang dicari itu lucid interval tidak hanya ada pada EDH bisa pada SDH bisa pada kontusio yang berkembang jangan salah nanti tidak pada umum kalau ujian nasional itu sering saya tanya jangan ngotot apakah lucid interval hanya pada EDH ya salah percaya diri ingin saya ngebug semua bisa lucid EDH paling banyak begitu saya tanya apakah 100% lucid itu karena EDH tidak ini pertanyaannya apakah EDH itu selalu lucid ya apakah lucid selalu EDH tidak bagaimana PD pokoknya mentang-mentang udah mau ujian nasional dikasihani jangan bukan bertanggung jawab akan diri sendiri akan kepercayaan sendiri baca itu pasti kurang baca ada pertanyaan kalau tidak kita bisa akhiri ketemuan hari ini ya penyajian selamat menikmati